scene dibuka menunjukkan seorang wanita yang sedang menenun sebut saja namanya Dayang Sumbi anak dari seorang raja namun sayang benda buat menenunnya jatuh ia pun bernajar kalau ada yang mengambilkan benda itu kalau lelaki akan dijadikan suami kalau perempuan akan dijadikan saudara ternyata yang mengambil adalah lengser bawahan sang raja dan inilah filmnya terlihat sang raja yang hobi berburu rusak karena itu kegemarannya dan sang raja pun hobi juga berburu wanita cantik yang disiapkan oleh lengser namun sayang sang ajudan memberitahukan sang raja bahwa Dayang Sumbi sedang hamil sang raja pun marah terhadap Dayang Sumbi karena itu adalah aib kerajaan lengser pun mengakui bahwa ia yang menghamili Dayang Sumbi raja pun sangat murka terhadap lengser dan mengutuk lengser menjadi anjing beberapa tahun pun berlalu semenjak kejadian itu Dayang Sumbi pun hidup bahagia walau tinggal di tengah hutan karena ia tidak kesepian karena ditemani oleh anaknya yaitu Jakasona Jakasona pun tidak merasa kesepian karena ia selalu ditemani oleh anjing jelmaan ayahnya sebut saja namanya Situmang dan Jakasona pun berburu rusak karena ibunya ingin makan hati rusak namun apes bagi Jakasona anak panahnya nyasar ke Situmang dan mengenai tubuh Situmang ia pun berubah menjadi seorang manusia ia itu lengser lengser pun meminta Jakasona untuk membunuhnya dan menyerahkan hatinya untuk Dayang Sumbi namun betapa marah besarnya tidak ada yang Sumbi ketika ia mengetahui hati itu adalah milik Situmang yaitu ayah dari Jakasona Jakasona pun diusir oleh ibunya yang merasa sangat kecewa terhadap Jakasona dan ia pun terbangun di tengah malam dan mencari Jakasona 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 pun tersesat di sebuah gua yang misterius yang dihuni oleh mahluk halus tanpa wujud dan Jakasona pun belajar kanuragan bersamanya di gua itu hari demi hari ia lewati dengan berlatih hingga pada akhirnya ia tumbuh dewasa dan menjadi kesatria yang sakti mantra guna dan ia pun mengganti namanya menjadi sang kuryang sin pun berpindah terlihat bawahan sang raja yang sedang bikin onar di perdesaan dan menculik para gadis yang ada di sana untungnya ada sang kuryang yang berani melawan mereka dan baku hantam kuryang pun terjadi hai hai kubung ya kubung kubung ya akhirnya mereka pun kalah oleh sang kuryang dan meninggalkan perdesaan itu dan sang kuryang pun bergegas untuk menemui ibunya namun betapa terkejutnya sang kuryang ia menemukan sebuah jasad di sana dan sang raja pun tidak terima atas kekalahan pasukannya dan ia pun menyuruh mereka untuk menangkap sang kuryang sang kuryang pun dihadang oleh pasukan sang raja dan ia pun dengan gagah berani melawan mereka semua dan pada akhirnya sang kuryang pun tertangkap oleh mereka dan dihadapkan ke sang raja sang kuryang pun akan dibunuh oleh al gojo namun sang kuryang pun melawan al gojo itu akhirnya mereka berduel dan apesnya al gojo itu tewas di tangan sang kuryang dan ia pun kabur sang kuryang pun tidak sengaja bertemu dengan wanita cantik lalu wanita cantik itu membawa sang kuryang ke rumahnya namun sayang disana ada pasukan sang raja yang mencari sang kuryang pasukan sang raja pun menanyai keberadaan sang kuryang ke wanita itu namun tidak disangka ada seorang ajudan yang mengenali wanita itu ternyata wanita cantik itu adalah dayang sumbi lalu ajudan itu memberitahukan pertemuan itu ke raja terlihat dayang sumbi sedang bermesraan dengan sang kuryang namun ia pun terkejut dengan luka di kepala sang kuryang dan ternyata sang kuryang itu adalah jaka sona yaitu anaknya yang sudah lama menghilang pasukan sang raja pun kembali lagi untuk menangkap sang kuryang dan baku hantam pun terjadi tidak ada yang mau mengalah atas pertemburan itu namun sayangnya sang kuryang kembali lagi tertangkap namun dengan kesaktiannya ia pun berhasil lolos dan mendatangi sang raja namun ajudan itu bertarung dengan sang kuryang adu kesaktian pun mereka tunjukkan dan akhirnya para ajudan itu tewas di tangan sang kuryang sang kuryang pun berniat untuk menikahi dayang sumbi namun dayang sumbi dengan tegas menolaknya karena sang kuryang adalah anaknya yaitu jaka sona namun sang kuryang tidak percaya dengan ucapannya karena sang kuryang meyakini ibunya sudah lama meninggal dunia sang kuryang pun terus memaksa dayang sumbi untuk menikah dengannya maka dari itu dayang sumbi mengajukan sebuah persyaratan yang mustahil baginya yaitu membelah sungai citarum dan membuat sebuah perahu dalam satu malam lalu sang kuryang pun dengan senang hati menerima persyaratan itu dengan kesaktiannya ia berusaha untuk membelah sungai citarum nampaknya itu mudah bagi sang kuryang tapi tidak disangka sang raja pun muncul di hadapannya dan mereka pun berduel menunjukkan kesaktiannya masing-masing duel sengit pun terjadi antara sang kuryang dan sang raja tidak ada yang mau mengalah diantara mereka dayang sumbi pun berusaha untuk melarai mereka karena sang raja adalah kakek dari sang kuryang namun naasnya sang raja pun tewas di tangan sang kuryang lalu sang kuryang pun melanjutkan misinya dayang sumbi pun berdoa semoga sang kuryang gagal melakukan misi itu supaya ia tidak menikahi dengan anaknya sendiri kebesaranmu tunjukkanlah mungjisatmu dayang sumbi pun menghampiri sang kuryang akhirnya misi sang kuryang pun gagal karena sang fajar sudah muncul tapi tetap saja sang kuryang masih saja ingin memaksa dayang sumbi untuk menjadi istrinya dayang sumbi pun berucap jika sang kuryang masih saja memaksa untuk menikahinya maka ia pun akan berubah menjadi setangkai bunga sang kuryang pun menyesali perbuatannya dan melampiaskan amarahnya dengan menendang perahu buatannya dan itu adalah legenda dari gunung tangkuban perahu dari kota bandung kota kembang kota kembang terima kasih